Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stasiun kereta api Cibatu Saya sangat jarang naik kereta eksekutif dari stasiun ini ya Karena kereta eksekutif yang berhenti Cibatu itu cuman KA Lodaya Malam Lodaya Pagi dan kereta api Pangandaran Oh iya satu lagi ya Papandayan lupa tuh hampir gak kesebut Padahal kereta asli Garut Saya mau naik kereta api Lodaya Malam dari stasiun Cibatu menuju Solo Balapan Tidak sendirian saya bersama anak dan istri Akhirnya kita jalan-jalanan juga ya ke Solo Nanti mungkin kita akan hunting di dalam stasiun kawan Nunggu kereta api Lodayanya masuk stasiun Cibatu Stasiun Cibatu Ternyata ada kereta yang akan masuk sekarang ini KA Pangandaran berhenti normal di stasiun Cibatu Saya kira Pangandaran sudah lewat Ternyata belum Kereta api Pangandaran Dengan stiker hijaunya Masuk stasiun Cibatu berhenti di jalur 2 Hanya berhenti sebentar Nanti dileles yang lama Karena disana nanti bersilang dengan kereta api Lodaya yang saya naiki Kereta api Pangandaran siap untuk diberangkatkan Kereta api Pangandaran diberangkatkan dari stasiun Cibatu Ini adalah salah satu kereta yang Okupansinya sekarang sedang melonjak kawan Kereta api Pangandaran Ini juga salah satu kereta eksekutif yang berhenti di Cibatu selain Lodaya Sudah dari julu juga Pangandaran berhenti di Cibatu ya Panoramiknya sepi banget Selamat jalan Selamat sampai tujuan Akhirnya kereta api Lodaya yang kita tunggu-tunggu Persiapan masuk stasiun Cibatu Agak sedikit terlamat Bersama anak dan istri sekarang Eh dadahan Yang dinasnya si kakek loh Yang kesana yang Maju yang Poek yang Kebetulan bapak saya sedang running di atas kereta api Lodaya Dadah dadah ke kakek Tuh kakek Kita di paling belakang Sekarang kita akan masuk ke dalam rangkaian kereta api Lodaya Berhenti sebentar hanya 2 menit kawan Berangkat dari stasiun Cibatu Halo Halo Nabul Akhirnya First time bawa Bocil naik kereta jarak jauh Langsung Ke Solo Balapan Pemberhentian berikutnya Stasiun Cibandai Kita akan turun di Cibandai Dan jajan cilok Disana ya Stasiun Cipendai Berhentinya sebentar Berangkat lagi sekarang Karena Lodainya agak sedikit terlambat Kita turun berdua Bertiga Soalnya sambil jajan Buru-buru banget Sehat Rasa pano ya Hayanya kan Cipendai Tambal perut Berangkat stasiun Cipendai Kita tadi buru-buru banget Beli cilok Sebentar berhentinya Dan Ada bantal misterius Ini dari siapa ya Ini kiriman Ada yang ngebom bantal Pop me Atau 10 Di ladenan Berangkat stasiun Cipendai Dan kita akan menikmati Makanan cilok Yang sudah kita beli di stasiun Cipendai Kereta api Lodaya saat ini Sudah tiba Dan berhenti di stasiun Tasik Malaya Terlihat di stasiun Tasik Malaya Sedang ada pembangunan Kanopi yang Sampai saat ini Masih segini Gini aja Semoga pembangunan Kanopi ini Tidak merusak Bangunan asli Stasiun Tasik Malaya Berhenti disini Sebentar kok Nggak lama-lama Nunggu Waktu keberangkatan Dari stasiun Tasik Wah Kayaknya udah mau berangkat lagi Kawan Kita akan masuk lagi Kedalam rangkaian Kereta api Lodaya Berangkat Selamat menikmati Perjalanan Anda Sampai jumpa Pada perjalanan berikutnya Terima kasih Stasiun Tasik Malaya Kereta api Lodaya kembali Diberangkatkan Dari stasiun Tasik Malaya Aduh Kangen Eh dulu mau Bulat balik Ke DTK kampus Wah Ayan mau kampusnya Di Bandung Dari stasiun Tassi train selamat menikmati kereta api lodaya malam saat ini sudah tiba dan berhenti di stasiun Akuto Arjo saya tadi terbangun di kebumen karena bocil ketika nangis dan pengen lihat kereta di stasiun Akuto Arjo kereta api lodaya malam ini langsung bergegas diisi air karena memang sudah agak kosong air di dalam rangkaian kereta Alhamdulillah Akuto Arjo sekarang sudah dibangunkan peron tinggi ini ya sepertinya ada kereta yang akan masuk kawan kira-kira kereta apa ini ya ada dua kereta kah atau seperti apa ini kita akan coba cek ada kereta yang akan masuk stasiun Akuto Arjo di jalur nomor dua kereta apakah ini kita akan cek oh lokomotifnya hidung kotak jalur dua kereta api nama lioboro ekspres dari stasiun Malang tujuan akhir Purwokerto diperpanjang relasinya sama langsung diisi air setelah berangkat dari stasiun Akuto Arjo kurang lebih 1 jam 40 menit lagi lah kita sampai di Solo kawan masih jauh ya ini bocil saya masih bangun diam segini kita diam aja di bordes biar dia bisa lihat kereta soalnya kalau di dalam gerbong takut mengganggu penumpang lainnya ya kereta api lode malam yang saya niki saat ini sudah tiba dan berarti di stasiun Tugu Yogyakarta sekitar kurang lebih 1 jam lagi ya kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Alhamdulillah bocilku sudah tidur dan kita akan melanjutkan kembali perjalanan 80% kurang lebih penumpang itu pada turun di Jogja mungkin mau jalan-jalan ya saya juga tujuan utamanya ke Jogja sih cuman kita mau mampir dulu ke Solo ya ayo bubaran penumpang kereta api lode pada mau berwisata di Jogja kereta ini tadi full set penuh sekarang cuman tersisa beberapa orang untuk ke Solo sepi sepi kereta api lode malam meninggalkan stasiun Tugu Yogyakarta bye nanti kita akan lanjut abadikan di stasiun tujuan saja ya di stasiun Solo Balapan Alhamdulillah kereta api lode yang saya naiki sudah tiba dan berhenti di stasiun Solo Balapan tinggal kita keluar stasiun jam 3 subuh tuh bocilku di depan Alhamdulillah sudah tidur waktunya kita keluar stasiun terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf jika videonya kurang masih haturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati